Pembangunan hunian untuk para tenaga kerja konstruksi di Ibu Kota Negara telah dimulai sejak sebulan terakhir. Menurut Sekretaris Camat Sepaku, Adi Kustaman, bangunan yang akan dijadikan hunian bagi pekerja di IKN tersebut berbentuk modular atau dengan model rumah susun. Ada sebanyak 22 tower bangunan yang akan dibangun, masing-masing akan terbagi menjadi 4 lantai. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun Kaltim Nita Rahayu yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Nita. Baik, terima kasih May di studio dan tribuners dimanapun Anda berada dapat kami laporkan dari Kabupaten Penajam Pasar Utara bahwa pembangunan hunian untuk para tenaga kerja konstruksi di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara telah dimulai sejak sebulan terakhir. Menurut Sekretaris Camat atau Seksam Sepaku, Adi Kustaman bahwa bangunan yang nantinya akan dijadikan hunian bagi para pekerja yang akan mengerjakan proyek-proyek besar di Ibu Kota Negara berbentuk modular atau modelnya rumah susun. Ada sebanyak 22 tower bangunan yang akan dibangun, masing-masing dibagi menjadi 4 lantai. Kapasitas hunian yang dibangun tersebut, ya ini diperuntukkan untuk 17 ribu pekerja. May dapat kami laporkan juga bahwa dalam kurun waktu sebulan terakhir, telah ada satu tower bangunan dari 22 tower yang akan dibangun, itu yang selesai dikerjakan. Sementara untuk 21 tower lainnya ada yang masih dikerjakan sebanyak 1 hingga 3 lantai. Hunian yang dibangun itu bukan merupakan bangunan permanen, melainkan materialnya dari bajaringan yang akan dibongkar setelah proyek pengerjaan di Ibu Kota Negara selesai. Kemudian untuk lokasi hunian yang dibangun untuk para pekerja itu berada di kawasan intip pusat pemerintahan atau KIPP yang tidak jauh dari lokasi proyek yang akan dibangun oleh para pekerja. Itu untuk memudahkan mereka dalam mengontrol pekerjaan mereka, May. Kemudian adikus sama juga menyampaikan bahwa informasi yang diterimanya bangunan yang akan dikerjakan di awal pembangunan di IKN ini, yaitu istana presiden, istana wakil presiden, serta bangunan untuk menteri. Dan selain itu juga di IKN saat ini tengah berproses beberapa pengerjaan jalan, baik itu jalan lingkar untuk segmen 1 hingga segmen 4, dan juga untuk beberapa bangunan lain yang mendukung di dalam kawasan intip pusat pemerintahan itu sendiri. Demikian, May. Terima kasih, Rekani Tarahayu, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih telah menonton!